Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian anak-anak hebat? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 SD, tema 2, sub-tema 3, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Namun sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan doa ya. Anak-anak masih ingat kesalahan apa yang dilakukan oleh Dayu kemarin? Tepat sekali, kemarin Dayu telah membuang sampah sembarangan. Dengan alasan, sampah-sampahnya jauh. Perbuatan yang Dayu lakukan dapat membuat kelas menjadi kotor. Nah, kemarin, Beni sudah mengingatkan Dayu dengan bahasa yang sopan. Sehingga Dayu pun mengerti bahwa perbuatannya membuat kelas menjadi kotor. Dan itu tidak boleh ditiru ya, anak-anak. Kelas yang kotor termasuk dalam lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat sangat tidak baik digunakan untuk tempat belajar. Coba perhatikan kelas berikut ini. Wah, kotor sekali ya. Bagaimana bisa untuk belajar? Pastinya tidak akan nyaman belajar di tempat yang kotor seperti itu. Kita tidak akan merasa nyaman belajar di kelas yang kotor. Karena sampah yang berserakan di kelas membuat kelas menjadi berantakan dan tidak indah dipandang mata. Selain itu juga bisa menimbulkan polusi udara yang menyebabkan kita menjadi malas dan tidak semangat belajar. Betul begitu, anak-anak? Nah, selain itu, sampah-sampah di kelas juga dapat menjadi sarang binatang-binatang yang bisa menyebabkan penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan juga kecoa. Ihh, mengerikan ya. Hewan-hewan tersebut suka sekali di tempat-tempat yang kotor. Coba kalian lihat, kelas yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Lalu, bagaimanakah caranya menjaga kebersihan lingkungan kelas? Pertama-tama, kalian bisa melaksanakan piket kelas secara bersama-sama dan bergotong royong, agar terasa ringan untuk membersihkan kelas dan menjadi cepat selesai. Kegiatan saat piket, antara lain, menyapu dan mengepel lantai. Selain itu, membersihkan pepan tulis, melap jendela, serta membersihkan debu-debu pada meja, kursi, dan juga benda-benda lainnya. Bagian luar kelas seperti halaman dan taman juga harus dibersihkan, yaitu dengan cara menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Mengumpulkan sampah yang telah disapu, kita menggunakan alat yang namanya pangki. Kegiatan berikutnya adalah menyiram bunga dan tanaman agar tumbuh subur, sehingga lingkungan menjadi lebih nyaman, asri, dan udara pun menjadi segar. Nah, anak-anak, melalui penjelasan tadi, kita mendapatkan kosa kata baru. Yang pertama adalah polusi udara. Apa yang dimaksud polusi udara? Polusi udara adalah pencemaran atau pengotoran udara yang diakibatkan oleh asap dan debu. Yang kedua, piket. Piket artinya regu atau kelompok yang melakukan kegiatan membersihkan kelas. Yang ketiga, pengki. Pengki adalah alat untuk mengumpulkan dan menyeroh sampah. Lalu yang keempat, asri. Asri artinya sejuk, indah, dan sedap di pandang mata. Anak-anak, perlengkapan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan apa saja ya? Seperti yang sudah nampak di depan kita ini, benda-benda ini adalah perlengkapan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita bisa menggunakannya ya. Alat yang pertama adalah kemoceng. Kemoceng digunakan untuk membersihkan debu-debu. Lalu yang kedua, lap kain. Lap kain juga dapat digunakan untuk membersihkan kotoran, seperti kotoran di atas meja dan benda-benda lainnya. Lalu yang ketiga, sapu. Sapu digunakan untuk menyapu lantai. Lalu yang keempat, ada lapel. Lapel kita gunakan untuk mengepel, supaya lantainya lebih bersih. Dan yang kelima, ada pengki. Pengki gunanya untuk menyerok sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ya, yang sudah kalian sapu. Maka pengki digunakan untuk menyeroknya. Kemudian, yang berikutnya, tempat sampah. Nah, tempat sampah ini adalah tempat pembuangan akhir. Setelah kita bersihkan, maka kotoran-kotoran kita masukkan ke dalam tempat sampah. Anak-anak, tugas kalian, buatlah gambar atau poster dengan tema menjaga kebersihan lingkungan ya. Contohnya bisa kalian, contohnya bisa seperti ini. Sebuah poster ada gambar dan ada kata ajakan yang mengajak orang lain agar melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan. Di sini ada kata-katanya, yaitu, ayo buang sampah di tempatnya. Nah, kalian juga bisa membuat poster yang senada, yang temanya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kalian bisa membuat gambar-gambar yang lainnya ya, sesuai dengan temanya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nanti poster yang sudah jadi, kalian bisa foto dan kirimkan ke bapak ibu guru kalian masing-masing. Lalu posternya kalian pajang di rumah ya. Berikutnya, ayo kita berlatih. Pertanyaan pertama, Sampah yang kotor akan menimbulkan polusi udara. Tuliskan arti dari polusi udara. Pertanyaan kedua, Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan kelas adalah dengan piket. Tuliskan makna atau arti dari kata piket ya. Lalu pertanyaan ketiga, Binatang apa saja yang biasa bersarang di tempat yang kotor? Kalian pasti tahu ya, apa saja itu binatang-binatang yang suka bersarang di tempat yang kotor. Selanjutnya, pertanyaan keempat, Tuliskan kegiatan apa saja yang biasa dilakukan ketika kita piket untuk menjaga kebersihan di kelas. Dan yang kelima adalah, Tuliskan alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, semua ini kalian kerjakan di buku tulis latihan kalian ya. Melukisirikan hasilnya kepada ibu bapak guru kalian masing-masing. Oh iya, masih ada yang keenam. Buatlah gambar imajinatif dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Warnai gambar tersebut supaya lebih menarik. Nah, gambar imajinatif ini sama dengan tugas membuat poster tadi ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya, sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di Youtube channel Guru Mandiri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat menikmati